Kontingen pekan olahraga provinsi atau PORPROF dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan mulai berdatangan di Kabupaten Bulukumba. Para kontingen akan mengikuti event olahraga bergensi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Ada total 24 kabupaten dan kota berlagak di Kabupaten Bulukumba mulai Sabtu 22 Oktober 2022 besok hingga 30 Oktober mendatang. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Timur ada rekan Samsul Bahri yang akan menginformasikan. Silahkan rekan. Baik, terima kasih Mbak Dea dan selamat malam pemisah Tribuners di manapun Anda berada bahwa saat ini kami langsung dari Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai melaporkan terkait persiapan dua kabupaten ini menyelenggarakan pekan olahraga provinsi yang ke-17 Sulawesi Selatan di mana dua daerah ini menjadi tuan rumah bersama dan rencananya besok pembukaan akan dimulai di Kabupaten Sinjai dan selanjutnya pada 30 Oktober nanti penutupan akan dilakukan di Kabupaten Bulukumba atau di Stadion Mini Kabupaten Bulukumba. Sejak kemarin sore hingga hari ini atau petang ini waktu Indonesia Tengah sejumlah kontingen dari berbagai daerah terus berdatangan ke Kabupaten Bulukumba maupun ke Kabupaten Sinjai sebagai tuan rumah bersama pada pelaksanaan Port Prof atau pekan olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan oleh pihak panitia sedang melakukan penjemputan bagi setiap kontingen jadi masing-masing organisasi perangkat daerah menjemput setiap kabupaten yang menjadi dampingan mereka. Dari yang berasal dari arah utara Kabupaten Bulukumba para petugas atau panitia Port Prof menjemput di Jalan Poros Sinjai Bulukumba tepatnya di Tacorong sedangkan beberapa daerah yang berasal dari arah Kabupaten Bantaing mereka melakukan penjemputan di wilayah Kalimasang atau Poros Bulukumba Kabupaten Bantaing dan hingga saat ini sudah ada lebih dari 10 kontingen yang sudah masuk di Kabupaten Bulukumba dan masuk di Kabupaten Sinjai dan oleh pihak panitia di daerah tersebut di daerah ini memberikan waktu hingga pada pukul 24 malam nanti dan jika ada kontingen yang melewati batas tersebut maka mereka tidak diterima secara resmi namun langsung dipersilahkan ke rumah penginapan masing-masing atau pemondokan. Jadi tidak diterima lagi di Aula Gedung Islamic Center di Bulukumba dan melainkan langsung diarahkan masuk ke masing-masing pemondokan. Karena di Kabupaten Bulukumba ini terdapat tiga wilayah kecamatan arenanya atau pusat pertandingannya digelar seperti itu. Jadi ada dipusatkan di wilayah kecamatan Ujung Bulu ada juga dipusatkan di wilayah kecamatan Bulukumba dan ada juga yang dipusatkan di kecamatan Bontobahari atau di wilayah kawasan Tanjung Bira sana. Nah, sedangkan mengenai persiapan yang dilakukan oleh pihak panitia lokal mereka menunjukkan pemondokan yang telah disiapkan jauh hari sebelumnya termasuk dengan mempersiapkan seluruh venu-venu atau arena olahraga yang akan ditempati untuk bertanding. Dan pemantauan kami tadi sore sudah ada beberapa atlet yang berasal dari luar Kabupaten Bulukumba yang mencoba beradaptasi terhadap venu-venu dan melakukan latihan-latihan ringan untuk menghadapi besok rencananya pasca pembukaan di Kabupaten Sinjai para kontingen langsung melakukan pertandingan. Seperti itu Mbak Dia. Baik, terima kasih Rekan dan Ribunus Rekan Samsut juga sudah mendapatkan keterangan dari Wakil Ketua Panitia PORPROF Sosial Bulukumba M. Daud Kahal Berikut liputannya. Aktivitas apa saja di menjelang PORPROF Sinjai dan Bulukumba ini untuk Tuan Rumah Kabupaten Bulukumba Selama dua hari ini, sejak kemarin dan hari ini kita telah mengagendakan penerimaan kontingen 23 Kabupaten Kota yang akan bertanding di 13 camang olahraga di Kabupaten Bulukumba Kemarin kita sudah menerima kedatangan lima kontingen dan hari ini dijadwalkan 18 kontingen Jadi untuk tahapan kegiatan atau penjadwalan penerimaan kontingen kami akan selesaikan pada hari ini dan untuk besok kami fokus untuk melakukan pemberangkatan kontingen Kabupaten Bulukumba ke Kabupaten Sinjai yang akan mengikuti pertandingan di 21 camang olahraga di Kabupaten Sinjai Itu adakah batas waktu Pak yang diberikan kepada setiap kontingen yang belum masuk ke Bulukumba? Saya pikir bahwa pengaturannya itu kita lakukan secara tentatif karena kita juga memahami bahwa perjalanan kontingen dari daerah asal membutuhkan waktu mungkin saja ada hambatan atau kendala atau hal-hal lain yang susah diprediksi sehingga oleh kami mengambil keputusan atau solusi menjadwalkan kedatangan kontingen itu secara tentatif Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya